Wakil Presiden Yusuf Kala bertemu dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amin Rais. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Rabu malam, Wakil Presiden Yusuf Kala bertemu Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amin Rais di Hotel Dharma Wangsa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Wakil Presiden Yusuf Kala datang didampingi dua Menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Krisnandi, dan Menteri Agraria dan Tataruang, Ferry Mursi dan Baldan. Kedua tokoh negara ini membahas sejumlah permasalahan negara, termasuk rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Saya kira BBM ini kan pilihannya bukan soal maukah kita jalankan pemerintahan anggara yang baik ke rakyat atau tidak. Itu aja pilihannya. Maukah kita habiskan BBM ini di jalan, atau kita bikin jalan, bikin sekolah, bikin rumah sakit. Bila ini sih itu bukan negara tidak hanya. Sementara itu, Amin Rais meminta Wapres Yusuf Kala berani dan tegas memberantas mafia di berbagai sektor perekonomian Indonesia. Nah karena itu, tadi saya mengatakan, Pak Yusuf Kala, saya setuju, jadi kerja, 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 tapi untuk apa? Ya untuk perintahan yang pro-rakyat, dan untuk memberantas mafia, yang menggurita sehingga ribuan triliun kekayaan kita itu pindah ke negara-negara lain, akibat tadi ya, mafia di berbagai kehidupan ekonomi dan keuangan itu. Wakil Presiden Yusuf Allah, Taman Nampik, prihal rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Langkah tersebut diambil guna menutup kerugian negara, sekaligus membagi subsidi pada sektor pembangunan lain. Terkait hal tersebut, Amir Rais mewakili Koalisi Merah Putih berkomitmen akan tetap mengkritisi segala kebijakan pemerintah. Indra Raharja, Willy Ajahari, melaporkan untuk NET.